hai oke guys welcome back again nah disini kita masih di silvers ya tapi ini kita mau coba live menggunakan fitur live short di YouTube nah jadi kalian lihat ini kita sambil live juga sambil bikin konten kalau ada ucapan gue yang aneh itu artinya gua lagi baca live chat Aries Wijayanto tidur tang bagus suruh tidur gua sama Bang Aries tuh kimchi sedia amat cerita nyanyikan udah sih udah sini tani kesini gua peka-pekaan sih tapi iya nggak ada nggak ada temen-temenan kompor semua anjing yang dateng nanti juga nih datang jebret udah selesai gua tamat riwayat gua tuh di jahilin lagi mulu anjing gua lagi live nah ini satu hal Jadi kalau untuk di live short itu dengan gue live short settingannya gimana Nah itu gua lihat di YouTube juga ya gue lihat di YouTube tuh di daripada gua bertele-tele gua liatin dulu di OBS nya ke vertikal tang menyalih kuadrat ini anjing lu gini mulai datang dua abangku kompor semua coy yang dateng akan bener nih altyp aja dah lu pada altyp dulu jangan kelihatin live nya oke oke lanjut-lanjut nih nah jadi settingannya begini kurang lebih ya semoga kelihatan nah ini agak sedikit mencengkelkan juga Oke jadi kita gua juga akan menjelaskan dengan sedemikian rupa semoga bisa dipaham jadi gua tutup dulu bagian ini oke sama rev sama double eh alert ref target Oke udah ya ini gua di bagian OBS ke setting nah gimana caranya itu kalian di bagian output output video nih kelihatan enggak ada namanya base canvas resolution dibawahnya ada output scale resolution jadi disini gua podong dulu kalau kita live nya itu lu kepada umumnya ya nah kayak gini nih paling kan kayak gini ya apa namanya lupa gua kayak gini sama gini dah nah kalau yang miring begini itu dibalik nah si 19.000 itu di sebagian 10.080 tinggal di switch doang dibalik nah ini kan udah dibalik jadi kayak gini nah kalau gua balik lagi tadi gua mau nyoba berbarengan sambil livestream ternyata nggak bisa di atur tuh video output currently aktif please turn off any output Windows setting ini gua nggak tahu ya cuman sekali lagi ini hanya dibalik doang tuh udah gitu saya itu apa outputnya ya kalau di output kan saya lihat sendiri tuh gua pakai bitrate 5k di sini streamnya gua pakai string key jadi gua connect ke bagian eh YouTube nya jadi gua mencet live nya itu di YouTube bukan di OBS awalnya ya nanti pada cuma masukin dan kayak beginilah akhirnya setelah itu apa settingannya nah dari tadi gua jelasin settingannya nah ini ada beberapa jendela dan gua bikin jendela banyak salah satunya untuk main shield karena gua lagi main shield ya tuh jadi gua tutup yang takupan layar nah nah kalau udah gini tunggu takupan layar juga sekalian gini kali ya semoga kelihatan tuh ini nah disini banyak settingan settingannya salah satunya ada perangkat untuk ke facecam jadi facecam itu lu bebas mau gimana mau diginiin ke mau di gimana itu bebas tergantung kalian maunya gimana terus ada beberapa kayak gini setelah ini kode ref tuh ya ini tinggal masuk masukin aja ya Nah setelah itu yang paling penting adalah tangkapan layar sih kayak gini nih coba gue taruh tangkapan layar di bawah ini yang sealnya ke atasnya oke nah untuk supaya lebih gampang settingannya sebetulnya ada bagian studio mode ya Nah tapi ini karena kita lagi mode short jadi nggak akan kelihatan detail semuanya cuman kalau kalian mau gengg gede ini misalkan silnya tinggal kayak gini aja tinggal tarik tuh tuh ya gua matiin kali tuh nah banyak kan settingannya tuh bisa kayak gini tuh bebas aja coba kita jalan no life fatigue agen tinggal lo belajar goyang tang rame yakin tuh mulai kan bayangin deh kurang jauh apalagi coy oke nah untuk yang terakhir ini kan gua taruh dulu facecam disini ini modenya sekali lagi kalau kalian lihat di output konten nanti ini masih banyak hal yang gua belum pahamin juga ya jadi kalau ada kesalahan info tolong di koreksi nah ini yang terakhir dimana kalian secara short kan kecil banget ya gua ngeliatinnya yang pertama kita akan lihat detail dari apa yang gua pakai settingannya number one yang tuh kan seliat begini number two stream nah untuk stream gua pakai stream kayak di YouTube-nya gua pakenya tuh ya sama ajalah kayak streaming biasa terus untuk output kan seliat kayak begini gua ya di yang terakhir yang kali maka untuk audionya karena gua pakai mic condenser ditemenin sama sound card tentu pasti beda ya pasti beda settingannya tuh tapi kita menuju kesananya nanti di bagian filter oke nih kita filter apa aja sih yang gua pakai filter tuh nih kalian bisa lihat filters nah disini kita menggunakan noise suppression method bagian yang ini yang gampang aja kan ini langsung lah automatic nih kemudian ada compressor kayak begini settingannya nih jadi sebenarnya sederhananya ya si compressor itu fungsinya ya supaya suara kalian eh suara gua nggak pecah nih semakin gua gedein jadi tetap stabil disitu enggak akan pecah di kompres sini ada noise gate gua pakenya begini kalian bisa ikutin sampai tag time kalian bisa dilihat ya ini beda juga kemudian dibawah ada gain nah gain ini eh gua akan kasih lihat ya gain gitu itu fungsinya untuk apa tes satu tes satu cek satu cek satu cek 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 tuh kayak gitu fungsinya nah setelah itu untuk teman-teman yang sering nanya mengenai bitrate korelasi antara bitrate dengan eh yang namanya adalah eh apa sih lupa gua speedtest kayak gitu gimana sih 80% kalau kita lihat di YouTube umumnya rumusnya kalau kalian eh koneksi upload downloadnya di angka 10 misalkan ya 10 MB nah itu tinggal dipotong jadi kalian cuma bisa 2000 kayak gitulah rumusnya gua juga nggak tahu detail gimana sorry jadi simpelnya ya dibagi dua begitulah tapi gua anggap kalian denger POBS jadi ini gua cuma berbagi eh pengalaman aja dengan settingan-settingan gua tuh dan terlebih ini fokusnya lagi short ya live-nya jadi gua liatin koneksi dulu gua pakai bisnet dan gua ada di Bandung posisinya kalian bisa lihat koneksi gua sih gimana tuh gimana tuh udah akhirnya miskin oke udah kelihatannya tuh menjadi koneksi gua begitu Nah setelah itu buat tarik kebawah nah ini kenapa gue bilang tadi jadi korelasi karena kalau kalian masuk ke sionya nasib yang beda kecilnya Oke ke switch dulu sip eh salah nah sekarang kita mulai sedikit fokus di silenya ya tunggu nah ini kalian bisa lihat silenya di sil ini nah oke segini aja kalian bisa lihat detailnya Hai pengaruh bitrate di OBS Hai mati gua hilangin dulu hai oke Hai setting output nah ini bitrate 5000 dengan koneksi upload download kita anggap di 80-90 kan jadi ini kita coba jadi 10.000 jadi bisa langsung dicoba ya kalau bikin 10.000 patah-patah enggak atau gimana kita enggak tahu kan satu-satu cara adalah kita tes ke tempat yang sedikit rame ini facecam gue matiin tapapan layar gue matiin kemudian kalian bisa cek ya di bagian atas tuh ada yang namanya fps tuh fps guys gua 14 di kota tuh stabil disini jadi kalau patah-patah dan lain-lain mungkin ada dua pengaruh yang pertama bitrate dari koneksi ke internet kalian yang kedua memang dari device kalian nah tapi gue mau tambahin dulu nih yang ketiga kenapa karena beda ya kalau kalian pakai fitur ini untuk di game-game mobile ke mobile Legends hokok dan lain-lain tentu beda tentu beda tuh ini di 10.000 didalam kota ya warfare amikredit kita naikin jadi 15.000 coba nih Apakah acak-acakan atau nggak kita cek aja langsung 15 Oke Ini kita ada 15.000 ya Tuh kayak gini Oke Ini 15.000 untuk di tempat dan ramai FPS di angka 13 Untuk main game Geosheel online Nah coba kita pindah Ketempat yang sepi Tempat yang sepi itu Ada di Elim dah Coba kita ke Elim Berapa di Elim Kita udah sampai Elim Kayak gini kurang lebih Nah kalau ini di 15.000 ya Nah sekarang kita bitrate-nya diturunin Tadi yang pertama 5.000 Sekarang kita nolnya hilangin Jadi bitrate-nya di angka 1500 Apa bedanya Nah kalian cek ya Langsung dilihat aja Bedanya gimana Ini gue jalan dari sini Ini kota yang sepi FPS masih di angka 18an Kalian bisa lihat ya di bagian atas Ini gue jalan Kita balik lagi ke pasar Yang ada di kota Lime Ncet-cet swing Kita ke Lime Dengan bitrate 1500 Apa bedanya Kayak begini Oke Mungkin kurang lebih begitu Untuk fitur live short gue Yang gue pakai sekarang nih Jadi sekali lagi Kalau ada kesalahan informasi Dan penjelasan gue kurang bagus Tolong di maafkan Karena disini gue mau berbagi doang ya Jadi misalkan masih ada kesalahan Coba tolong di koreksi nih Kira-kira apanya sih yang salah Entah itu audionya Outputnya atau apa Kita bisa berdiskusi di kolom komentar Thank you yang sudah menonton See you again in the next content